Intro Lantunan doa sehari-hari terdengar lantang saat tim peliputan Mabes Polri menunjungi sekolah rama anak Baitul Arshila, Kobeoser, yang terletak di kota Wasai, Raja Ampat, Papua Barat. Jarak menjauh tidak menyurutkan anak-anak untuk mendalami ilmu agama. Mereka tetap bersemangat menuju sekolah dikarenakan ada beberapa guru yang mengajar yang merupakan anggota kepolisian. Kepala Sekolah Rama Anak Baitul Arshila, Kobeoser, Nur Salamah mengaku, ada tiga orang polisi yang menjadi tenaga pengajar sejak AKBPE di Setianto menjabat sebagai Kapolres Raja Ampat pada tahun 2017 lalu. Nur Salamah juga menambahkan bahwa kehadiran para polisi tersebut membuat bertambahnya semangat para peserta didik. Bahkan ada yang rela menempuh jarak sejauh 3 km hanya untuk mengaji di tempatnya. Dan Alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Allah SWT dan sangat berterima kasih kepada beliau, Bapak Kapolres, Bapak Edy yang telah dengan begitu luar biasa mengamanahkan kepada adik-adik polisi untuk mengajar, mendidik anak-anak ngaji sehingga kami sangat terbantu sekali. Dan Alhamdulillah anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas dan mudah-mudahan menjadi anak yang solih-solihah dan mudah-mudahan tidak hanya saat-saat ini saja tapi kami sangat berharap untuk berkelanjutan karena kita cari guru-guru ngaji itu Masya Allah sangat susah sekali. Kapolres Raja Ampat AKBPE di Setianto berinisiatif untuk menempatkan anggotanya menjadi tenaga pengajar dan pendidikan agama Islam. Tidak sembarangan anggotanya harus menjalani seleksi terlebih dahulu. Dan dari 11 anggota yang bisa mengaji hanya terpilih 9 anggota yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pengajar di beberapa taman pendidikan Al-Quran di Kota Wasai. Sebelas yang bisa mengaji, kemudian dari sebelas ini kami cek mana yang benar-benar bisa mengaji. Tersaring ada sembilan, dari sembilan itu kita bagi disini ada tiga tempat. Yang pertama adalah di TPA Baitul Asila ini, kemudian di Masjid Agung dan di Musola sekarang sudah jadi masjid yang ke arah ke Bores. Disitu kita bagi untuk yang di Masjid Agung dan yang di Baitul Asila ini dilaksanakan setiap sore, habis asar sampai dengan makhlib. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Tim Liputan Tri Brata.